Pemisah sejumlah pelajar di Kabupaten Cianjur diamankan jajaran satuan lalu lintas Pores Cianjur saat pelaksanaan operasi Patulodaya 2024. Pasalnya para pelajar tersebut kedapatan membawa senjata tajam berupa golok di dalam tasnya. Sebanyak enam siswa pelajar sekolah kejuruan di Kabupaten Cianjur diamankan jajaran satuan lintas Pores Cianjur saat melaksanakan operasi Patulodaya tahun 2024 di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kejamatan Warung Kondang, Cianjur. Keenam pelajar tersebut diamankan setelah menaiki kendaraan truk yang seharusnya diperuntukkan untuk angkutan barang, sehingga petugas kepolisian memberhentikan dan menurunkan para pelajar tersebut. Namun saat dilakukan pemeriksaan ditemukan dua buah senjata tajam berupa golok dari salah satu tas milik pelajar, sehingga terpaksa harus diamankan petugas. Menurut kasat lantas Pores Cianjur, dari pengakuan para pelajar tersebut asal sekolah mereka di wilayah Sukabumi. Yang sudah berkunjung ke Cianjur dan sajam tersebut, rencananya akan dipergunakan untuk melakukan tawuran dengan sekolah lain. Sebagai bentuk efek jerak, keenam pelajar tersebut langsung dilimpahkan ke pihak Polsek Warung Kondang untuk ditindaklanjuti. Jadi pada saat ada kendaraan Roda 6 yang melintas dari arah Cilaku menuju ke Sukabumi, kendaraan Roda 6 ini peruntukannya untuk angkutan barang, tetapi para siswa atau 6 siswa ini naik di angkutan tersebut, sehingga menjadikan kami untuk melakukan pemberhentian kepada supir. Setelah dilakukan pemberhentian, kami cek anak sekolahan tersebut, ternyata anak sekolahan tersebut di dalam tasnya terdapat 2 bilah sajam berjenis golong. Sementara dari razia yang dilakukan petugas, banyak menemukan pelanggaran oleh pengendara Roda 2, diantaranya kendaraan tanpa pelat nomor dan pengendara Roda 2 yang membawa penumpang lebih dari 2 orang. Selain itu, petugas mengimbau kepada setiap pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan masing-masing.